Baiklah, kita ke informasi selanjutnya mengenai Menteri Keuangan perevisi peraturan Menteri Keuangan nomor 70 tahun 2017 dengan menaikkan batas saldo minimum wajib lapor pajak menjadi 1 miliar rupiah. Semula, pemerintah akan mewajibkan pemilik rekening di atas 200 juta rupiah untuk lapor ke dirjen pajak. Sri Mulyani menyatakan revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi prinsip keadilan dari wajib pajak orang pribadi, usaha mikro kecil menengah. Menurut Sri Mulyani, untuk wajib pajak orang pribadi UMKM yang mengikuti amnesti pajak berjumlah 243.977 wajib pajak. Dengan rincian, 11,9 persen memiliki saldo rekening di bawah 200 juta, 13,8 persen dengan saldo 200 juta hingga di bawah 1 miliar, dan 17,5 persen UMKM dengan saldo 1 miliar rupiah lebih. Pemerintah dengan melihat distribusi akun di LPS maupun dari data amnesti pajak, kami menganggap bahwa menaikkan threshold atau batas minimal akun menjadi 1 miliar menjadi cukup mencerminkan azas keadilan. Pertama, akan mengurangi beban bagi lembaga-lembaga keuangan untuk melaporkan. Jangan lupa yang lapor ini adalah lembaga-lembaga keuangan, bukan pemilik akaunnya. Kami juga ingin menyelaraskan dengan ketentuan AEOI, di mana fokus kita adalah untuk mengerangi kecurangan pajak perusahaan multinasional dan individu yang super kaya. Terima kasih telah menonton!